Tidak bisa dipungkiri kalau kedatangan Marco Simic dan Rico Simanjuntak di musim ini memberikan dampak positif bagi lini serang macan kemayoran. Kini, skuad asuhan Stefano Cugura itu sedang diambang juara musim ini, Persija wajib memenangi laga terakhirnya untuk memastikan gelar perdananya sejak era ISL, seperti dilansir dari Instagram.com Liga Satu Match. Keco diakini tidak akan mempertahankan komposisi skuadnya untuk musim depan, ada kemungkinan beberapa pemain akan dicoret dan kemungkinan besar akan mendatangkan para pemain baru yang lebih hebat. Jika dilihat dari segi strategi dan gaya permainan, sosok Jonathan Domen dan Onsvodohai bisa menjadi opsi untuk menambah lini serang klub berjuluk macan kemayoran itu. Meski tidak diketahui pasti apakah kedua pemain tersebut akan dilepas oleh klubnya saat ini, mengingat keduanya merupakan andalan di klubnya tersebut. Andai keduanya resmi berlabuh di Persija, maka kekuatan Persija akan semakin tajam musim depan, Balmeng bisa menjadi pelayan terbaik bagi Marco Simic. Begitu pula Onsvodohai yang bisa menjadi duet maut di sisi sayap Persija bersama Riko Simanjuntar. Apalagi musim depan Persija bakal kembali bermain di AFC Cup 2019, tentu penambahan daya gedor menjadi hal yang diutamakan saat ini oleh tim Persija Jakarta. Apakah gejak mania setuju andai keduanya digaik Persija musim depan? Terima kasih telah menonton!